Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Hari ini kita bertemu lagi dalam perenungan kita yang selalu kita laksanakan tiap-tiap hari Saudara kalau mengikuti ini, ini menjadi sesuatu hal yang baik Kita juga di gereja kita membuat Bible Course Bible Course kita itu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita punya fondasi yang kuat Di tengah tantangan zaman dunia tidak akan semakin baik Karena itu kalau saudara ikuti daily devotion setiap saat Saya harap saudara supaya mengalami sebuah pertumbuhan rohani Kepentingan sayangnya itu doang, tidak ada yang lain Karena itu sebelum kita memulai merenungkan ini kita berdoa Terima kasih biar Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami hambanya alat Dan hamba juga diberkati lihat perenungan ini Karena kami semua juga siap diberkati Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara, dalam bagian firman Tuhan keluaran pasal 23 Ayat yang ke 20 sampai dengan 33 Saya hanya ambil beberapa ayat saja saudara Yaitu ayat 20 sampai dengan 23 Nanti terakhir closing di ayat 33 Janji dan tegoran kepada Israel Sorry, saya akan bacakan ayat 20 sampai dengan 23 saja Demikian ya Ini adalah janji ingatlah surat keluaran adalah surat kejadian keluaran imamat bilangan ulangan ditulis oleh Musa Sebagai kitab pentateu Jadi ini cerita tentang banyak kau Kalau bicara keluaran ketika mereka ada di padang gurun Ayat 20 Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu Kata Tuhan kepada Musa Tulisan ini kepada bangsa Israel Untuk melunding engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan Jadi dia mengutus malaikat Untuk berjalan di depan mereka Supaya mereka itu berjalan Mengikuti sampai dengan tujuan yang Allah mau Nah kita bagaimana sih pak? Apakah malaikat diutus buat kita? Ya iya karena janji Tuhan Setiap ada orang benar selalu ada malaikat Tuhan yang menjaganya Nah tetapi di sisi yang lain Sudara ini sebagai bentuk penyertaan Tuhan Apakah kita bisa lihat angel secara khusus? Tidak Tapi kita merasakan bagaimana Tuhan tuntun kita Biasanya dia mengutus orang-orang tertentu Untuk dapat menolong kita Atau memberikan arahan kepada kita Nah kalau kita merenungkan firman Tuhan Dan firman ini juga menjadi penuntun kita Ya Tuhan mengarahkan kita supaya kita ada dalam tracknya dia Dalam garis rencananya dia Nah supaya kita tidak keluar dari jalur-jalur itu Ini yang perlu sudara renungkan setiap saat Nah di ayat yang ke-21 Jagalah dirimu di hadapannya Di hadapan malaikat itu Dan dengarkanlah perkataan itu Berarti ada speech yang disampaikan oleh malaikat itu Janganlah engkau mendurhaka kepadanya Ada sebuah pengeringatan Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya Sebab namaku ada di dalam dia Jadi Allah mengutus malaikat Itu berarti malaikat ini menjadi Kepanjangan tangan Allah Atau suara Allah Kepada umatnya pada saat itu Makanya ada aturan main Berikutin aja aturan mainnya Kalau gak kamu dapat hukuman Supaya apa sih? Supaya dia ada di dalam Kehendaknya Tuhan Kemauannya Tuhan Keinginan Tuhan Hasratnya Tuhan itu terjadi dalam hidup dia Nah sudara coba yuk kita Murnikan dalam pikiran kita Supaya kita tidak salah Tetapi kalimatnya Di ayat 22 Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya Dan melakukan segala yang kufirmankan Maka aku akan memusuhi musuhmu Dan melawanmu Sederhana Taat sama dengan perintah Tuhan Maka musuhmu akan dilawan oleh Tuhan Dan kalimatnya adalah Tadi kan baik sekali kan Tuhan itu akan menjadi Penolong kita Pembela kita Dan dia memperang Menggantikan kita Nah itu dia ya 23 Sebab malekatku Akan berjalan di depanmu Dan membawa engkau Kepada orang Amori Orang Keat Orang Feris Orang Kanaan Orang Hewi Dan orang Yebus Dan aku akan melenyapkan Mereka Wow Ingat ya Kita tidak punya andil Tidak punya kemampuan Tidak punya kekuatan Untuk melawan setiap orang Yang ingin menghancurkan kita Tetapi Kalau kita pegang janji Dan perintah Tuhan Secara taat Kita pasti dibela oleh Tuhan Kita kalau dibela oleh Tuhan Itu pasti tidak mungkin kalah Pasti menang Jadi jangan pikir Orang fasik itu Bebas melakukan apapun Musuhmu bebas melakukan apapun Sudah tenang aja Ikuti aturan yang Tuhan mau Taat saja dengan firmannya Nanti Tuhan yang berperang Menggantikan kita Saya yakin Saudara Engkau tidak akan menjadi pecundang Dan tidak menjadi loser Tapi engkau menjadi the winner Menjadi pemenang Ini menjadi bagian penting bagi kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Biarlah firmanmu Melekat tinggal dalam hati kami Kami hidup dalam takut akan Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Mencap syukur Haleluya Amin Saudara ingat Tetap semangat Jaga pikiranmu Jaga kesehatanmu God bless you